bang sabun bagaimana caranya cek module magisk yang kita pasang itu benar-benar berhasil dan tidak gagal penasaran kan memang sesuatu yang penasaran itu bisa membuat otak kita menjadi mesum daripada lama-lama mendingan langsung saja kita ke videonya cek 123 123 oke bro balik lagi sama memang tampan nih bang ojan tukang sunat ayo disini siapa yang belum disunat bang ojan sudah siap nih di video-video sebelumnya bang ojan sudah membahas banyak tentang module magisk dan tweak apakah module magisk yang kita pasang itu benar-benar berhasil terpasang atau malah gagal makanya disini bang ojan membuatkan video bagaimana caranya cek module magisk nya sudah terpasang ataupun gagal oke sebelum lanjut ke videonya silahkan kalian berdiri nah kalau misalkan kalian sudah berdiri silahkan kalian pasang kuda-kuda yang kuat simpan hp nya di tengah dan lanjut ke topiknya bro oke jika kuda-kuda nya sudah kalian pasang sudah kayak yang mau sumo sekarang kita buka aplikasi magisk manager sekarang kita cek module magisk yang bang ojan pasang disini bang ojan memasang module magisk busibox magis hide dan universal safety net oke disini juga bang ojan sudah menyiapkan module magisk nya bro ini adalah beberapa module magisk yang sering banget bang ojan pasang untuk bermain game module magisk yang akan bang ojan pasang ini berbeda fungsinya bro jadi tidak akan bentrok ini sama bang ojan mau dijelaskan sedikit disini ada module magisk thermal mode yaitu untuk menaikkan batas limit suhu cpu yang ada di android ada live gpu performance untuk merubah rendering cpu ke gpu ada ide dns yaitu untuk merubah dns yang ada di android ada unimood games ini adalah module magisk untuk meningkatkan performa yang ada di android dan kalian akan melihat edxpost dan magisk riru ini adalah xpost android 9 dan ada optimasi global gps untuk meningkatkan akurasi gps dan kalian akan melihat platinum gpu render module magisk ini untuk meningkatkan sensitivitas touchscreen yang ada di android kenapa link nya sama bang ojan tidak di share karena satu alasan bro soalnya yang namanya penonton nonton sebentar melihat link langsung comot dan coba soalnya thermal mode yang bang ojan gunakan ini khusus snapdragon 600 dan xpost dan magisk riru ini dikhususkan untuk android 9 kalau misalkan kalian pasang di android 10 android kalian bakalan jadi dadar gulung semua file ini sudah bang ojan buatkan videonya jika kalian membutuhkan link nya silahkan kalian tonton videonya atau kalian klik aja link drive yang ada di kolom deskripsi oke untuk module magisk yang selanjutnya adalah power touch ini hampir sama seperti platinum gpu render yaitu untuk meningkatkan sensitivitas touchscreen yang ada di android tapi kagak bentrok ini kedua module magisk yang berbeda untuk module yang di bawahnya adalah smile 18 tweak versi 8 module ini juga sudah bang ojan review dan bang ojan buatkan videonya nah module magisk smile ini bisa bentrok dengan module magisk unimood gamer jadi jangan kalian gabungkan kenapa disini sama bang ojan digabungkan karena ini sedang eksperimen nanti kalian bakalan paham di pertengahan video bro oke jika kalian masih pada bernapas sekarang kita buka aplikasi magisk manager kita pasang modulnya satu per satu ingat ya bro kombinasi module magisk gaming yang bang ojan share ini sudah support untuk semua game jadi tidak hanya satu game saja bisa kalian mainkan untuk game pubg game free fire game ml ataupun game genshin nah kalau misalkan bang ojan memasang module magisk pasti banyak banget bro sudah seperti yang mau umroh soalnya kan dadar gulung yang bang ojan pegang ini penggunaannya lumayan berat jadi bang ojan butuh module magisk yang lumayan banyak tapi yang namanya module magisk kan tergantung selera ya ada yang cocok dan ada yang enggak nah sedangkan bang ojan lebih memilih module magisk satuan dibanding module magisk yang all in one soalnya kalau misalkan module magisk yang all in one kita tidak bebas untuk memodifikasi sebuah module magisk kadang kalau misalkan kita gabungin sama module magisk A pasti bakalan bentrok digabungin lagi sama module magisk B pasti bakalan bentrok kalau misalkan kita memilih module magisk satuan kita tahu fungsi dari module magisk yang kita pasang itu buat apa soalnya kita bisa bro melihat settingan device kita sendiri kalau misalkan pengguna yang baru mengenal tweak ataupun module magisk settingan module magisk nya itu pasti berantakan sedangkan yang sudah pro dan sudah kenal yang namanya tweak ataupun module magisk memasang banyak pun rapih enggak ada yang bentrok sama sekali jadikan contoh tentang module magisk jet ram kalau misalkan untuk pengguna yang sudah profesional tentang tweak pasti mencari module magisk jet ram yang berukuran 1 giga sedangkan untuk pengguna yang baru mengenal module magisk dan tweak pasti mencari jet ram yang berukuran 8 giga oke untuk kakak letrak nya sudah selesai sudah kayak tukang e-cendol yang tidak laku untuk pemasangan module magisk nya sudah selesai bro disini kita cek satu persatu takutnya ada module magisk yang belum terpasang buat kalian yang ingin bertanya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar intinya jangan tanya kapan nikah oke kalau misalkan module magisk nya sudah di cek dan semuanya sudah aman sekarang kita restart android nya bro oke jika dadar gulung telat mengangkat punya memang tampan nya sudah nyala sekarang kita cek module magisk nya sudah terpasang atau belum kita buka aplikasi magisk manager dan kita cek module nya satu persatu disini bang ojan menggunakan magisk manager versi 20.3 untuk module magisk yang sudah terpasang ada busi box ada optimasi global gps ada thermal mode ada magisk height kebawahnya ada platinum gpu render ada rerue expose ada smile 18 tweak dan kebawahnya lagi ada universal safety net ada live gpu performance ada powerberry touch iddns dan yang terakhir ada unimood gamers ini bukan mau umroh lagi bro sudah kayak mau nikah oke sekarang kita ke cara cek nya bro kalian buka aplikasi route explorer atau yang sejenisnya kalian harus berada di folder root selanjutnya kalian masuk ke folder data kalau misalkan sudah masuk kalian masuk lagi ke folder adb kemudian kalian klik folder module dan ini adalah folder-folder dari module magisk yang sudah bang ojan pasang semua module magisk yang sudah bang ojan pasang folder nya ada disini tapi tidak semua folder aktif dan berjalan bro cara cek nya kayak gini bro kalian buka salah satu folder disini bang ojan mau membuka folder iddns didalamnya ada satu folder dan ada tiga files kalian buka aja salah satu files dan kalian akan melihat kedua tweak atau yang sejenisnya berjajar seperti ini itu artinya module magisk yang kalian pasang sudah berjalan dan sudah aktif kalian juga bisa cek file yang lainnya di dalam folder system jika kalian menemukan file yang di dalamnya ada kode tweak artinya module magisk yang kalian pasang sudah 100% berjalan dan sudah sukses ini baru tips yang pertama ya bro disini bang ojan punya tips yang kedua caranya cek module magisk yang kita pasang berhasil atau gagal kita buka salah satu folder module magisk isi folder dan file yang ada di folder adb harus sama seperti yang ada di dalam module magisk jika di dalam folder adb dan di dalam module magisk file nya berbeda artinya module magisk yang kalian pasang tidak benar-benar 100% berhasil dan kalian juga bisa cek di dalam folder vendor kemudian etc dan kalian melihat satu file thermal engine dan sama seperti yang ada di dalam module magisk artinya module magisk nya sudah sukses terpasang oke sekarang kita cek module magisk yang lainnya bro disini bang ojan mau cek module magisk platinum gpu render kita cari folder nya dan jika sudah ketemu cukup kita masuk saja ada satu file dan ada satu folder kita masuk ke folder nya dan kita cari file yang sama seperti yang ada di dalam module magisk platinum gpu render jika kalian menemukan beberapa file yang ada di dalamnya berarti module magisk platinum gpu render emang sudah berjalan di android kalian dan disini bang ojan mau kasih contoh ke kalian module magisk yang gagal terpasang di android sekarang kita tekan kembali dan kita masuk ke module magisk smile disini ada satu folder dan ada satu file disaat kita membuka folder sistem isinya kosong tidak ada file satupun bro dan disaat kita membuka file lain disini hanya tertulis deskripsi saja tidak ada tweak sama sekali dan sekarang kita buka module magisk smile 18 tweak apakah di dalam module magisk tersebut ada tweak nya atau tidak pas bang ojan cek ternyata tweak nya sudah tersedia dan sudah siap dan setelah bang ojan memasang module magisk tersebut ternyata semua tweak yang ada di dalam module magisk smile 18 tweak hilang jadi module magisk tersebut gagal terpasang jadi seperti itu bro caranya melihat bagaimana sih module magisk yang kita pasang itu sudah berhasil atau gagal oke bro semoga aja cerita cinta pendek ini bisa membuka pintu hati kalian bisa membuka mata batin kalian agar kalian bisa cepat-cepat bertobat jangan lupa bro kalian tonton juga video-video yang lainnya untuk link nya sudah bang ojan siapkan di kolom deskripsi sudah bang ojan siapkan dalam bentuk playlist tinggal kalian pilih aja mau module magisk gaming mau module magisk baterai atau yang paling bawahnya ada janda oke bang ojan nya harus pamit dulu soalnya bang ojan nya belum ngudut bang ojan belum mandi belum ngopi kalian juga jangan lupa makan jangan lupa minum jaga kesehatan terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya bro bye bye sub indo by broth3rmax